Hai teman-teman ketemu lagi bersama Suki Tutorial Di kesempatan kali ini aku akan membuat multitester sederhana Dengan bahan-bahan sederhana juga Mau tau caranya? Yuk tonton terus video ini hingga habis Agar kalian juga bisa membuatnya di rumah Disini untuk baterainya aku menggunakan baterai bekas laptop Kalian juga bisa menggunakan baterai bekas HP Dan disini lampu LED Dan ini adalah busher Biasanya ada di mainan anak-anak atau jump waker Dan resistor 100 ohm Dan juga kabel secukupnya Kira-kira 30 cm Oke langsung saja akan aku rakit Untuk bagian negatifnya menghadap ke atas Dan disini bisa kalian lihat ada lambang positif Disini bisa kalian lihat ada lambang positif Berarti adalah kaki positif Dan yang tidak ada lombangnya adalah kaki negatif Kaki negatif sambungkan pada baterai Selanjutnya lampu LED Ada kaki panjang dan pendek Yang pendek adalah negatif Ambil kaki yang negatif Dan sambungkan pada baterai dan busher Selanjutnya resistor 100 ohm Warnanya adalah coklat hitam coklat Akan aku hubungkan pada kaki positif lampu LED Dan kaki positif busher Dan hasilnya akan seperti ini Selanjutnya disini ada 2 kabel LED Warna hitam dan warna merah Yang warna hitam akan aku sambungkan pada kaki positif busher Dan kabel merah pada kutub positif busher Alat ini adalah multitester sederhana Bisa menggantikan beberapa fungsi multitester yang sesungguhnya Sekarang akan aku coba Apa saja fungsinya Pertama-tama aku akan menjelaskan sedikit cara kerjanya Jadi kalau kedua kabel ini digabungkan Lampu dan busher akan menyala Ini menandakan ada arus yang terhubung Sekarang akan aku coba pada relay Ini relay 12V Akan aku coba Perhatikan baik-baik Disini masih mati Dan disini terhubung Selanjutnya kedua kaki ini Ini adalah Lilitannya Dan disini juga terhubung Jadi kondisi lilitannya masih bagus Dan relay ini masih bisa berfungsi dengan baik Selanjutnya aku akan mencoba pada lampu LED Disini ada kaki positif dan negatif Kaki panjang positif Kaki pendek negatif Akan aku mencoba balikan Dan tidak terhubung Dan aku balik dengan kutub yang benar Disini akan menyala Karena ini posisinya masih bagus Alat tester berfungsi dengan baik Selanjutnya yang aku tes adalah dioda Apakah bisa berfungsi dengan baik Untuk mengetes dioda Diodanya ini terbalik ya Jadi akan aku balik dengan kutub yang benar Dan LED bushernya menyala Alat ini berfungsi dengan baik Terima kasih sudah menonton video pendek ini Semoga bermanfaat buat kalian Dan kalian juga bisa membuatnya di rumah Dan kita lihat Dan kita lihat Terima kasih.